jadi dari kelanjutan patch 4 ya nah ini kenapa dia meninggalkan anda nah disini terjawab ya karena dia ternyata dia sudah memiliki pasangannya atau juga pacar atau hubungan serius relationship yang sudah lama ya jadi dia ini sebenarnya tidak ingin meninggalkan anda ya tapi karena orang ketiga ini sudah lama dengan dia ya dan orang lama ini banyak berkorban juga untuk dia tapi mereka banyak konflik juga ya karena berbedaan prinsip jadi dia mempertanyakan dirinya sendiri ya milih anda atau orang ketiga tersebut karena sebenarnya dia menemukan kecocokan dengan anda ya menemukan esensi hidup yang sama setelah dia melihat anda kok ini kenapa tidak dari dulu ketemu anda gitu ya dia berpikir seperti itu sebenarnya dia juga tidak ingin berbohong kepada anda ya ini ada kartu demun ya nah ini benar dia ingin berkomunikasi dengan anda dia ingin jujur tapi dia takut dia takut karena kalau dia bilang sudah punya pasangan dia pasti anda pasti otomatis akan meninggalkan dia ya padahal dia sayang dengan anda nah makanya dia terus menerus berbohong dengan anda dan itu menyakitkan buat dia ya dia juga takut gitu menyakiti anda dan disitulah dia sering membuat keributan dengan anda ya padahal anda tidak pernah membuat masalah dengan dia kenapa dia berubah gitu kan ya itu masalahnya ya jadi disini tidak ada masalah dengan anda ya anda orangnya baik ya bukan tipe orang yang jahat yang ingin merusak hubungan orang ya tapi memang kalian bertemu di waktu yang salah nah cinta itu gak salah ya cinta orang jatuh cinta tapi ketika kita kita tahu ya orang tersebut punya pasangan dan kita sengaja ingin merusak rumah tangga orang atau hubungan orang itu ya itu ya gak boleh ya kalau anda misalkan mencintai orang tersebut tapi anda tidak ada niatan tidak ada intensional untuk merusak hubungan itu nah itu fine-fine aja gitu mencintai dalam diam ya tapi juga mungkin sakit bagi anda ya jadi lebih baik kalau anda sudah tahu orang yang anda ini cinta ini punya pasangan lebih baik ditinggalkan ya karena ini juga bukan sesuatu yang baik untuk ada di kemudian hari bisa saja anda mendapatkan karma ya bisa saja anda terima kasih